bahwa apa yang terjadi tadi pagi itu merupakan manifestasi dari pelepasan stres kelihatan bumi yang mana zona aktif di Manggung, kemudian Pemijahan, dan di Liliang itu sudah kita amati sejak 2019 sejak dilakukan penelitian yang sangat mendalam dalam aspek spesitas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dan sudah diterbitkan dalam jurnal berkengsi, ini terjadi sekopus, dan ini terus kita amati terus karena kita memang jawab berarti perubahan kawasan sistemik aktif dan kompleks karena Ibu Kepala tadi sudah menyampaikan di situ terdapat besar timandiri, besar jampang, besar bayah, besar tarik, tipa mingkis yang ini semua dapat rilis waktu-waktu dan tidak belum bisa diprediksi sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, itulah suah risiko kita tinggal di gawasan batas lempeng yang implikasinya banyak terdapat sesar aktif ya sehingga apa yang kami lakukan tadi, bukti monitoring kami terkait dengan apa yang terjadi di Manggung kemudian di Pamizahan dan di Beliwiliang ini, itu juga kita amati di zona sesar Cugendang dan sekitarnya yang memisuk gempa merusak tahun lalu, kemudian juga di daerah Sesar Gersela ini tiga zona yang aktif kita amati dan Alhamdulillah BMKG sudah mendeploy, sudah memasang jaringan seismograf dengan presisi yang tinggi yang sesuai dengan aktivitas gempa shallow crustal dan berbukti kita bisa memonitor gempa-gemba bermagnitus satu koma dan ini menjadi cara kami di dalam monitor aktif sehingga terjadi peningkatan itu menjadikan warning kita yang bisa sampai kepada masyarakat, kepada BPP, di pemerintah daerah ini merupakan kerja bersama untuk kita bisa menanggul lagi gempa dan asetifikasi dan khususnya kami monitoring namun demikian juga pemerintah daerah terus melakukan sosialisasi BPP, bagaimana cara menghadapi gempa seperti yang itu, kepada BPP yang saya sampaikan tadi itu menjadi penting sekali karena meskipun kita berada di arahawan jika kita bisa tahu kiat-kiat selamatnya dengan membangun-bangunan struktur kuat, tahan gempa kemudian juga kita tahu salah menghindar, menyiapkan rumah kita yang lebih ramah jika terjadi gempa, itu semua bisa menyelamatkan kemudian adalah edukasi yang terus-menerus berkesinambungan dan itu bisa kita lakukan BMKG siap mendampingi Bapak Ibu, di sini ada BMKG Bandung sekarang sudah ada BMKG Sukabumi, kemudian juga ada BMK Tenggara kita semua akan siap melayani masyarakat, stakeholder, juga media di dalam mengupayakan upaya mitigasi, monitoring kebadan secara selamatnya demikian